selamat datang di channel youtube saya youtube balik lagi di info cuaca ya minggu ini minggu ini agak berubah agak beda karena melihat dari penampilan saya biasanya kan saya pakai upload video jaket-jaket itu aja karena itu saat kondisi kerja nah di hari ini tanggal 23 November itu di jepang itu tanggal merah dan merahnya itu libur karena hari apresiasi pekerja jadi saya minta libur dan juga saya menggunakan jaket denim ini nantilah akan saya jawab oke kita ke info cuaca dulu untuk info cuaca di minggu ini di hari tanggal di hari kamis tanggal 23 November 2023 hingga di hari Rabu Rabu kisaran tunggu lupa saya sekarang segini oke untuk di hari kamis ini di Hokkaido itu itu cerah lalu di sore harinya akan hujan lanjut ke hari jumatnya juga begitu dan sampai ke hari sabtu jadi hari jumat itu pagi hujan sorenya turun salju lalu berlanjut sampai di hari sabtunya itu turun salju itu suhu terendahnya di kisaran minus 5 derajat dan tertinggi di 17 derajat itu hanya untuk di hari kamis aja ya lalu untuk di hari minggunya itu turun salju lagi suhu terendah di 0 derajat dan tertinggi di 2 derajat celcius untuk di hari senin selasa dan Rabu itu turun hujan dan berlanjut ada salju-salju tipis ya itu suhu terendah di minus 10 dan tertinggi di minus 2 terlendahnya di minus 10 gimana dingin ya oke kita beralih untuk daerah Kyoto tuh anak saya mau calon-calon masuk video oke untuk di daerah Kyoto itu di hari kamis Jumat Sabtu itu berawan suhu terendah di 2 derajat dan tertinggi di 20 derajat di hari kamis Jumat Sabtu ini lumayan ada agak hangat ya tuh agak hangat nah untuk di hari minggunya itu cerah suhu terendah di 6 derajat celcius dan tertinggi di 15 derajat celcius lalu di hari Senin itu di paginya berawan di sorenya akan menurun hujan itu suhu terendah di 11 derajat dan tertinggi di 18 derajat celcius subscribe ya ya untuk Selasa dan hari Rabu itu berawan suhu terendah di 4 derajat dan tertingginya di 16 derajat celcius lalu kita beralih untuk daerah Osaka untuk daerah Osaka itu di hari kamis dan Jumat itu cerah suhu terendah di 7 derajat dan tertinggi di 20 derajat celcius di Sabtu Minggu itu cerah lagi tapi suhunya mulai berbeda nih suhunya di terendah di 4 derajat celcius dan tertinggi di 14 derajat celcius udah semakin dingin ya dan tulis di komentar oke untuk hari Senin Selasa Rabu itu berawan suhu terendahnya di 6 derajat dan tertingginya di 18 derajat celcius lalu kita beralih untuk daerah Tokyo Tokyo itu di hari ini kamis Jumat Sabtu itu berawan suhu terendah di 6 derajat dan tertinggi di 21 derajat celcius wah lumayan hangat ya oke nanti akan saya bahas ya habis video ini di hari Minggunya itu berawan untuk suhu terendahnya di 7 derajat celcius dan tertingginya di 11 derajat celcius lalu di hari Senin Selasa Rabu itu cerah suhu terendahnya di 5 derajat celcius dan terendah 5 derajat celcius dan tertingginya di 21 derajat celcius nah seperti hari ini di hari Kamis Jumat Sabtu ini berawan nah suhunya kan 6 derajat celcius serendahnya dan tertinggi di 21 derajat celcius nah untuk di saat ini di jam 10.30 ya saat saya bikin video ini aduh error ya tuh ya 10.30 ini kisaran suhunya di 16 derajat celcius untuk hawanya sih dingin-dingin kayak habis hujan lah habis hujan terus berasa reda gitu nah ini nah makanya kenapa saya pakai denim denim yang saya gunakan ini juga ya ala kadar ya guys ya saya boleh dapat kalau katana pudasar sekarang thrifting lah saya thrifting di salah satu toko barang bekas ya ini cuma ya 300 yen lah lumayan lah kalau buat saya emang ini udah cukup gitu kan nah rasanya gimana nah untuk saat ini di tempat saya berdiri ini intensitas angin itu gak ada ya justru bener-bener gak ada angin tapi kalau udah ada anginnya itu makin merasa lebih dingin jadi juga ini menjawab ada beberapa yang komen di video saya bang kalau pakai jaket denim gimana bang untuk di awal-awal musim dingin nah itu tergantung lagi balik lagi ke kondisi cuacanya seperti apa kalau di saat ini ini gak ada angin jadi berasanya cukup lah tapi nanti kalau pas di hari ini nanti dia mulai sore makin turun makin turun makin turun nah itu kalau menurut saya gitu ya makan semakin dingin nah itu balik lagi ke kondisi badan kalian apakah kuat atau tidak gitu nah bisa juga kalau ini dipakai double-an nah saya lagi gak pakai double cuma pakai kaos biasa aja nih pakai double-an yang apa yang hangat gitu nanti akan saya bikinkan video satu lagi lah mungkin abis video ini nanti akan saya bikinkan cara menghadapi lagi ya musim dingin di Tokyo ya nah itu untuk lanjutan video yang ini nih yang sempat saya upload nah itu belum sempat saya bikinin video lanjutan ya karena maaf ya kesibukan bekerja jadi saya belum sempat bikinin lagi dan juga banyak yang komentar di video itu tuh terima kasih sudah berkomentar sudah mampir ke channel youtube saya berpartisipasi ya membangun channel ini oke paling itu aja yang bisa saya infokan untuk di minggu ini ya mungkin untuk mudah-mudah sekarang ini kan biasanya saya cuma upload update video tuh di hari Senin atau enggak Rabu itu Rabu atau Kamis juga kalau ada perubahan berhubung banyak yang komen banyak yang DM maksudnya dengan kondisi saya cuma upload di hari Senin ataupun ada perubahan di hari Rabu saya upload gitu kan tapi sejalan waktu oh lebih baik kalau dari Senin saya upload nah kebanyakan juga banyak yang nanya minggu depan ini gimana bang suka saya ini kan untuk pantau terus video saya karena bukan apa-apa karena perkembangan cuaca itu beda-beda jadi misalnya di hari Senin saya upload sampai hari seminggu gitu kan nah tengah-tengah minggu itu biasanya ada perubahan akan saya update tapi sejalan waktu akan saya update kayak video kali inilah jadi saya update lagi satu minggu depan biar bisa buat gambaran kalian yang pas mau siap-siap berangkat ke Jepang oke paling gak banyak lebar gak panjang lebar lagi terima kasih selamat menonton sampai ketemu di video-video saya beri kita salam YouTube genki dong